Hujen Neras mengguyur sejak Sabtu hingga Minggu Dinihari, menyebabkan banjir di kawasan Lembah Kelang di Malaysia, yakni Kuala Lumpur, Selangor hingga Seiberjaya yang berdekatan dengan ibu kota Putrajaya. Banjir masih melanda Malaysia hingga Minggu 19 Sember 2021. Lokasi banjir meliputi Kuala Lumpur, Selangor hingga Seiberjaya dekat Putrajaya, menyusul meluapnya Sungai Gombak dan Sungai Kelang yang bertemu di Masjid India. Banjir yang terjadi di antaranya di depan ikon Kuala Lumpur dan Tara Merdeka, sehingga jalan ditutup untuk umum. Bahkan di Bistari Kondominium, banjir memasuki areal parkir apartemen dan meredam belas mobil yang penghuninya. Begitu juga di kawasan Pecinan Jalan Tiong Nam yang berdekatan langsung dengan stasiun LRT PWTC. Selain itu, trek jogging yang berada di pinggir Sungai Gombak juga ikut rendah banjir. Bahkan kondisi tersebut membuat ular muncul ke permukaan, sehingga warga memakai petugas untuk menangkapnya. Unit Pengurusan Bencana Negeri Selangor melaporkan hingga pukul 12 waktu setempat, sebanyak 14.716 korban terdampak. Dan korban terdampak banjir telah dievakuasi ke 103 lokasi yang berada di daerah Klang, Petaling, Kuala Langat, Sepang, Kuala Selangor, dan Hulu Langat. Dari Malaysia, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.